Tentara Israel keliru membunuh tiga sandera dalam serangan udara yang menargetkan seorang pemimpin senior Hamas di Gaza Utara. Insiden itu terjadi pada Desember 2023 dan IDF sengaja menyembunyikannya dari publik. Tiga sandera itu termasuk dua tentara yaitu Nick Beiser, Ron Sherman, dan Elia Toledano. Jasad ketiganya dievakuasi dari sebuah terowongan di Gaza pada pertengahan Desember 2023. Saat itu militer Israel menyebut tiga korban diculik hidup-hidup oleh Hamas pada 7 Oktober 2023. Namun militer Israel segera mengetahui rincian kematian korban pada Februari 2024 dan memilih untuk tidak mempublikasikannya. Saat itu militer Israel mengatakan tiga sandera terbunuh karena pasukan Zionis salah mengira mereka sebagai ancaman. Selama pertempuran di Sujaiya, pasukan Israel keliru mengidentifikasi tiga sandera Israel sebagai ancaman. Akibatnya pasukan menembaki mereka dan mereka terbunuh, kata militer dalam sebuah pernyataan dilansir Al Jazeera. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!